Halo, co-friend! Wah, kita ada soal nih. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengerjakan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Cara mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan adalah dengan menjumlahkan pembilang pecahan apabila penyebutnya sudah sama. Kita perhatikan di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 penyebutnya sudah sama. Jadi, kita tinggal jumlahkan pada pembilangnya saja. Nomor 1, 4 per 12 ditambah 7 per 12, 4 tambah 7 adalah 11, berarti 11 per 12. Kemudian untuk nomor 2, 8 per 16 ditambah 2 per 16. Kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10, berarti 10 per 16. Kemudian kita akan sederhanakan hasilnya. Kita akan gunakan konsep FBB dari pembilang dan penyebutnya untuk menemukan FBB dan kemudian kita akan sederhanakan. Kita akan cari terlebih dahulu faktor risasi primanya dengan menggunakan bantuan pohon faktor. Kita dapatkan faktor risasi prima dari 10 adalah 2 kali 5, untuk 16 kita dapatkan 2, pangkat 4. Kemudian nilai FBB dengan mengalihkan faktor prima yang sama dan pilih pangkat terkecil. Nah kita perhatikan untuk faktor prima 2, dengan faktor prima 2 maka 4 lebih kecil 2, sehingga kita ambil FBBnya adalah 2 saja, karena 5 di 16 tidak ada. Berarti FBBnya adalah 2. Selanjutnya kita sama-sama bagi 2, baik pembilang dan penyebutnya. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5, 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. Jadi untuk nomor 2, bentuk paling sederhananya adalah 5 per 8. Selanjutnya untuk nomor 3, 4 per 5 dikurangi 2 per 5, kita kurangi pembilangnya. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2, berarti jawabannya adalah 2 per 5. Sampai jumpa di soal selanjutnya.